Dengan ditargetkannya capaian vaksinasi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi sebanyak 70 persen, Dinas Kesehatan Kabupaten saat ini meminta seluruh puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan jemput bola vaksinasi guna mencapai target pada Desember mendatang. 16 puskesmas yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini tengah gencar melaksanakan vaksinasi dengan sistem jemput bola. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mencapai target 70 persen vaksinasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mencapai 64,3 persen. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat, Dr. Andi mengatakan vaksinasi ini telah menyasar ke semua usia, baik lansia maupun anak-anak usia 12 tahun ke atas. Dirinya mengatakan vaksinasi tersebut telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Bahkan dirinya juga optimis sasaran vaksin bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat akan tercapai pada akhir November ini. Dirinya memastikan hingga bulan Desember mendatang capaian vaksinasi akan melebihi target 70 persen. Vaksinasi itu untuk capaian target, lalu selanjutnya juga bahwa jemput bola seperti Pak Udana dan itu sebuah pekan kesanatan. Jemput bola artinya jangan menunggu di puskesmas lagi vaksinasi ini. Karena kan kalau yang dekat di wilayah itu kan sudah hampir semua. Tetapi yang apalagi terutama atau itu daerah-daerah yang sulit itu yang kita hampir salahkan. Penangga puskesmas tidak menunggu di puskesmas tetapi mendatangi sasaran di desa-desa apalagi wilayahnya-wilayah yang sulit. Target kita 70 persen dan sekarang sudah 64,33 persen. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan disiplin.